Pemkot Cilegon kembali memfasilitasi mudik gratis pada perhelatan lebaran 2024. Dengan mengusung tema mudik gratis penuh berkah, Pemkot Cilegon menargetkan sebanyak 40 bus yang diberangkatkan. Wali Kota Cilegon, Haldi Agustian, mengatakan layanan mudik gratis yang dicanangkan Pemkot bersama industri merupakan bentuk kepedulian dalam rangka membantu masyarakat kurang mampu yang ingin pulang ke kampung halaman. Pada kesempatan itu, Haldi meminta kepada perusahaan-perusahaan yang diundang dalam rapat tersebut untuk saling membantu dalam program mudik gratis. Haldi juga menyampaikan, untuk mudik gratis tahun ini pihaknya menargetkan rute terjauh di Pulau Sumatera adalah Padang dan di Pulau Jawa adalah Surabaya. Dia juga menargetkan yang bisa diberangkatkan program mudik gratis sebanyak 2.000 orang dengan kapasitas 40 bus. Adapun pemberangkatannya, lanjut Haldi, bakal serentak dilakukan di depan kantor Wali Kota Cilegon pada 5 April 2024. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon, Heri Suheri, menambahkan, bagi masyarakat yang mau ikut program mudik gratis, cukup dengan menyiapkan KTP dan daftar offline di tempat yang disediakan.